Hai, gue Tipel Balik lagi sama gue, Skudbre Dan ini motor gue, Si Ucok Repsol CBS S50R Oke, habis cuci motor ya guys Musim hujan Posisi lagi di rumah Gue nyuci motor sendiri, lagi pengen aja Kemarin habis di-wax sih, tapi Kena hujan, yaudah Akhirnya gue cuci sendiri aja, jadi gak terlalu berat Kalau berat mungkin Gue akan bawa ke Steam, dan anyway Banyak banget yang bingung Ngebahas soal gear Oke, disini gue akan bahas soal gear Ini gue Orang banyak yang nanya, bang Gear depan belakang tuh enaknya pakai ukuran berapa sih CBS S50R dan Substitusinya apa Oke, gue terangin Gue sedikit Masukan, oke Buat temen-temen di luar sana yang bingung dan ukuran Gear depan gue adalah 15 Substitusinya apa aja sih bang Nih, gue kasih contoh Punya gue memakai Extreme Tulisannya EXTREM Extreme ya Oke, ukuran 15 Itu substitusinya Dan bisa juga memakai Triple S Jadi temen-temen gak usah bingung nih Misalnya, memakai standar tuh Gak tau ya kan Atau gak dapet Saran gue Lo pakai Gear Extreme Atau Triple S Atau ada TK ya guys Satu lagi Dan gue gak di endorse Gue hanya kasih memasukkan aja Buat temen-temen Tapi kalau soal keawetan Gue lebih setuju Atau lebih prefer Menggunakan Extreme Yang gue pakai sekarang ini Untuk di gear depan Dia lebih awet Dan lebih Apa ya Kayaknya cingkali warna hitam ya Dan gue sukanya hitam sih Tapi emang Merik-merik kalian Kayak Triple S Ada hitam juga Cuman Gue suka extreme aja tuh Dia kuat banget sih Gue pakai extreme Untuk di depan ini Dan di belakang Cepat habis ya guys Punya gue ini Yang depan udah habis duluan Makanya gue menggunakan extreme Dan untuk Gear bagian belakang Oke kita pindah Gue menggunakan Triple S Seperti yang gue bilang tadi Jadi di bagian Depan itu Tadinya gue pakai Triple S Cuman dia udah habis duluan ya guys Dibandingkan Gear belakang Gear belakang Awet banget Oke Jadi gue Masih menggunakan Triple S Kayak gitu Kira-kira nih guys Dan ukuran belakang gue Adalah ukuran 45 Aduh Kira-kira Nganu ya guys Dan untuk rantainya sendiri Gue menggunakan rantai Fukukawa Ada di review Youtube gue ya Kalian tinggal scroll ke bawah Nanti akan mendapatkan Video review rantai Fukukawa murah meriah Itu gue beli Karena Buat rekomen teman-teman Di budget murah Tapi rantainya gak murahan Kelihatan gak sih guys Tulisan FKW nya Oh tuh FKW 428 H Jadi buat teman-teman Kalo kebingungan Gear nya Kamu udah tau nih Bisa pakai Gear Extreme Institution nya Atau triple S Atau TK Temen-temen Kalo bingung Kalo mau rantainya Budgetnya pas-pasan Beli gear depan belakangnya kan Itu berapa sih Berapa ratus ribu Kalo Copotan satu-satu gitu Lebih murah sih Jatohnya Dibandingkan Sepaket Kalo sepaket kan Bisa 600-700 Nah kalo per bijian nih Satu bijinya Yang kayak depan gini Berapa puluh ribu Terus yang belakang Berapa ratus Ya kan Lupa gue berapanya Dan rantainya Fuku Kawas sendiri Dibawah Under 100 Jadi 90-an gitu deh 90 ribuan Jadi kan Gak nyampe Berapa ratus ribu Misalnya gak nyampe 200 Eh gak nyampe 300 ribu Tapi kalian Udah bisa Memiliki Satu paket Gear Enak Bilih aja Coba botan Misalnya Temen-temen Mau beli gear belakang Ukuran 45 Merek ekstrim Atau TK Yaudah beli aja Terus Satu Beli gear depan Merek TK Atau Triple S Ukuran 15 Nah Berapa tuh Cuma berapa puluh Sama berapa ratus Kan lupa gue Terus rantainya Beli cari lagi Search di Shopee Rantai Fuku Kawa Ukuran 428 H Dapet tuh Warna gold Seperti yang gue pakai Yaudah 90 ribuan Semua ongkir berapa Yaudah beli aja Langsung paketan 3 biji Biar gratis ongkir kan Sekut gak Sekut banget guys Nah buat temen-temen Yang nanya Bang buat gear ukuran Yang enak Di bawah dan di atas tuh Ukuran berapa sih Oke Gue terangkan Enaknya gue agak mundur kali ya Oke Hop Ukuran Kayak yang gue pakai sekarang Belakang 4 6 Depan Ukuran 15 Oke Gue lupa sih Karena gue punya beberapa gear Dan ini yang gue pakai Lupa gue kemarin Ini kenapa gue pakai ukuran 4, 6 dan 15 Karena Ini Ukuran gue cari yang Di bawah dapet Di atas Dapet Tapi kalau misalnya gue ingin Main sentul kecil Karting gitu Gue menggunakan Gear belakang itu 48 atau 47 Depannya 15 ya guys Karena kenapa Di belakangnya gue gedein Jadi 48 atau 47 Karena gue cari torsi bawahnya Biar cepet tuh naiknya tuh Wut Wut Karena dia Di setel kecil Cepet banget Langsung ketemu tikungan lagi Jadi gue Membutuhkan torsi bawah aja Dan jarang sekali Menggunakan gigi 4 Gue kebanyakan 1, 2, 3 Gue dan jin break lagi Kedua atau ke satu Terus ngegas lagi dikit Di tikungan lagi Dan Itu Intinya Gear belakang Lebih besar Depan tetap 15 Belakang 48 atau 47 Itu buat di bawah Kalau dipakai buat sehari-hari Teman-teman Itu Paling minimal di angka 120an Udah habis tuh Udah limit tuh Gak bisa lagi Ke 130 atau 150 Ini kita ngebahas mesin standar ya Dan ini ngebahas gear gede Di belakang Tapi buat lampu merah Oke Dia langsung cepet naiknya Jadi kalau misalnya Dalkot-dalkot aja masih worth Tapi gak bisa kebutan ya guys Gak bisa kebut yang 130, 135 140 Gak dapet Karena gear belakangnya gede Dan buat teman-teman Kalau misalnya Pakai yang ukuran kayak saya ini Di 46 Belakang Depan 15 Itu Sampai Jadi di Main atasannya Dapet banget Bisa 145 148 147 Atau 140 Tapi di gear bagian Depan Tetap 15 Atau 14 ya guys Oke Itu aja tuh Masukan dari saya Semoga bermanfaat Untuk ngebahas gear CBR-CBU 150R Oke Buat teman-teman Thank you Yang udah support channel gue Yang belum subscribe Subscribe Sampai ketemu lagi Da Sampai ketemu lagi